Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berjumpa kembali bro Dengan saya Yadno Sepriyadi Di channel ini kita belajar bersama PowerPoint dan saya Berbagi template PowerPoint secara gratis Ikuti terus channel saya Dapatkan template-template PowerPoint yang keren Secara gratis silahkan download Ada di deskripsinya Dan jangan lupa like dan subscribe Yuk kita lanjut ke tutorialnya Oke kali ini kita akan membuat Presentasi Yang bagus ya yang menarik Saya akan membuat 5 atau 6 slide presentasi Tentunya Nanti saya akan membuatkan Yang secantik mungkin Ikuti terus ya Tutorialnya bagaimana Membuatnya supaya anda bisa Nanti saya siapkan juga Itu file nya gratis Di deskripsi Dari video ini tetapi untuk Merubah perubahannya tentunya Anda harus tetap mengikuti Tutorial saya kali ini Oke kita lanjut saja Saya sudah siapkan Tiga skema warna Oke kita mulai saja Saya akan memformat background nya ini dengan warna hitam seperti ini Kemudian saya akan insert bentuk shape seperti ini Ya seperti itu Ya seperti itu Ya kemudian Perhatikan Rekan-Rekan teman-teman Ini saya akan merubahnya Poin ini Kita rubah Klik kanan edit point Ya seperti ini Kemudian saya tarik point nya disini Saya add point disini Dan saya add point lagi disini Ya seperti ini Oke kita sebetulnya bentuknya bebas Tetapi tetap harus menarik perhatian ya Saya masukkan seperti itu Kita lihat dulu Oke Ini kita nolain Kemudian saya mau pilih dengan picture Kita insert gambarnya Oke kita insert gambar dari file komputer Kita pilih Oke Kita Saya sudah siapkan ya Punya stock gambar Kita lihat Ya kita pilih yang ini saja Oke seperti itu ya Kemudian kita buat judulnya Insert Oh sorry Kita kasih variasi aja lagi di bawah sini Kita buat ini aja mas bro Yang di pojok bawah ini Kita bentuk segitiga seperti ini Caranya kita klik kanan lagi Edit point Kemudian kita delete point ya Oke sudah di delete Jadinya bentuk segitiga seperti itu Ini untuk variasi saja Kemanis ya Kita hilangkan garisnya Kemudian kita pilih gradient Kita pilih dua color saja Oke Ya dua warna Yang ini kita pilih warna Ya yang tua ini Atau kemudian ini pilih warna yang lebih muda ya Ungu lebih muda seperti itu Oke Oke Orientasinya tinggal kita pilih Ya seperti itu Kemudian kita Judulnya Kita kasih text disini Oke kita text disini Kasih Judul Presentasi ya Kita lihat dulu Warna putih Kita ganti warna putih dulu Oke Saya akan besarkan text ini Menggunakan jenis suruh open sun Oke Besarkan ke 54 Kemudian kita enter saja Dulunya Seperti ini Kemudian saya akan gradient Ya jadi kita pilih text option disini Kemudian Kita kasih gradient Ya seperti itu juga Sama ya Oke Orientasinya silahkan dipilih aja Seperti apa Ya Seperti itu boleh Ya Oke Seperti ini aja Kemudian kita tebalkan Ya Selanjutnya Kita buat Subjudul disini Kita kasih warna putih dulu Oke 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 ini contoh saja Saya akan besarkan Misalnya sebesar ini 20 Kemudian tata kanan Ya Seperti ini Oke Oke Lanjut Kita membuat text lagi Saya copy saja Ini jenis suruh open sun Saya copy saja Di bawahnya Kita break Eh apa Ctrl D Duplikat Seperti itu Kita atur jaraknya Very lost Ya Langgang sekali Oke Saya rasa Presentasi kita Untuk slide yang pertama Sudah selesai Untuk judul Yang penting Judul pertama ini Harus berkesan Kemudian dari segi Tata letak Maupun warna Itu sudah Menarik perhatian Audien kita Nantinya Oke Kita lanjut ke slide yang kedua Slide yang kedua Ya Seperti ini Saya hapus dulu Ya Saya akan memformat backgroundnya Dengan gambar Saya insert gambar Dari komputer Kemudian saya Pilih Kota Oke Saya lihat gambar Gambar kota Saya pilih yang Oke Mungkin yang ini saja Ya Setelah kita pilih Gambar kota ini Saya akan membuat Variasi Di depannya Ya Seperti ini Kita bentuk kotak Kita panjang Saja Cukupkan dulu Oke Nolai Saya kasih warna Abu-abu Kemudian Saya Tarik Seperti ini Ya Kita tarik Variasi saja Kita duplikat Satu Petikat juga Seperti itu Kita rapatkan Oke Ini saya Kasih transparansi Sampai 50% Yang ini Kita buat 35% Yang ini Kembali ke 50% Transparansinya Kita jump dulu Sampai berdempetan Oke Oke Ya Seperti ini Variasi ya Oke Kemudian Kita di depannya Kita buat Variasi lagi Ya Seperti ini Kita buat Bulatan Kita buat 5 bulatan Nanti Saya hilangkan dulu Satu Kontrol D Kita buat Kontrol D Kontrol D Dan Kontrol D Oke Yang ini dulu Kita isi Gambarnya Dengan Gradien Kemudian Gradien pertama Kita transparansinya Kita naikkan Ke 40 Warna kedua Kita naikkan juga Ke 40an Ya Seperti itu Yang ini Kita kasih warna Solid saja Warna Abu-abu Atau hitam Transparansinya Kita naikkan Ini Kita kasih Gradien Ini Kita kasih Hitam Ya Transparansinya Kita naikkan juga Ke 40 Oke Ini Kita kasih Gradien Jadi Gradien Hitam Gradien Hitam Oke Tinggal Kita isi Dengan Text Perhatikan Saya Angkatkan Isi Text Disini Kita Kasih Judul Dulu Judul Slide Ya Sama Seperti Tadi Saya pakai Jenis Suduk Open Sun Kita Tebalkan Size Kita Ke 24 Kemudian Saya Perbesar Warnanya Kita Dua color Hitam Dan Ungu Oke Seperti Ini Kemudian Kemudian Saya Kasih Variasi Di Bawahnya Ya Oke Seperti Itu Kemudian Kita Kasih Nol Lain Kemudian Gradien Ya Kiri Kanan Kita Hilangkan Dulu Transparansinya Oke Ke Nol Kemudian Arahnya Kiri Ke Kanan Atau Kanan Ke Kiri Oke Seperti Itu Lanjut Kita Buat Text Ya Kita Buat Text Disini Oke Ya Seperti Itu Kemudian Warna Text Tetap Saja Hitam Kita Tebalkan Kita Pakai Open Sun Juga Kita Rata Kiri Kanan Kemudian Kita Duplicate Ctrl D Disini D Ctrl D Lagi Ctrl D Ctrl D Oke Seperti Itu Nah Kemudian Untuk Text Yang Di Tengah Tengah Lingkaran Saya Pakai Text Random Saja Seperti Ini Kita Hapus Sebagian Ya Dan Rata Kiri Kanan Size Kita Kecilkan Kedua Belas Warnanya Kita Ganti Menjadi Putih Simpan Disini Ya Kemudian Kita Duplicate Pindah Sebelah Ctrl D Ctrl D Ctrl D Kita Tinggal Rapihkan Saja Oke Caranya Supaya Cepat Kita Format Saja Alignment To Top Sama Ke Atas Tinggal Geser Geser Ini Geser Oke Dan Ini Kita Geser Juga Oke Saya Anggap Slide Yang Kedua Cukup Ya Jadi Kalau Anda Akan Menampilkan Misalnya Di Halaman Kedua Ini Gambaran Besar Daripada Presentasi Silahkan Disini 1 2 3 4 5 Ya Oke Boleh Juga Pake Variasi Di Atas Ini Misalkan Dengan Angka Boleh Ya Untuk Contoh Saja Oke Kita Lanjut Ke Slide Berikutnya Saya Akan Membuat Satu Slide Yang Simple Juga Seperti Ini Kemudian Kita Buat Judul Oke Judulnya Saya Copy Saja Supaya Cepat Seperti Ini Kemudian Yang Ini Saya Kasih Gradien Seperti Itu Boleh Juga Disini Huruf Kecil Ya Seperti Itu Kemudian Saya Akan Membuat Beberapa Lingkaran Disini Ini Saya Buatkan Daftar Team Ya Jadi Oke Seperti Ini Ya Kita Atur Ulang Oke Mas Ro Kita Sudah Atur Ulang Tinggal Kita Kasih Pijak Pijak Disini Kita Pilih Orang Ya People Kita Pilih Misalnya Ini Oke Tinggal Kita Atur Atas Bawahnya Disini Kemudian Yang Ini Sama Kita Hilangkan Garisnya Diganti Dengan Picture Oke Kemudian Pilih Ini Orangnya Ya Kiri Kanannya Kita Tarik Supaya Ya Seperti Itu Kita Atur Yang Ini Sama Hilangkan Garisnya Kemudian Kita Pilih Orangnya Fotonya Misalnya Ini Oke Ini Juga Sama Kita Ganti Dengan Picture Ya Seperti Itu Ini Juga Sama Kita Ganti Dengan Picture Ya Oke Seperti Ini Kita Atur Ya Oke Selanjutnya Saya Mau Copy Ini Variasi Di Pojok Kanan Bawah Seperti Itu Oke Kita Buat Text Saya Copy Saja Text Di Ini Di Ini Kasih Warna Hitam Karena Background Kita Putih Ya Sini Nama Start Nama Start Nama Start Oke Seperti Itu Saya Saya Mau Kasih Gradient Text Option Gradient Seperti Itu Saya Jom Dulu Oke Kita Format Aligmen Center Supaya Sama Di Tengah Oke Kemudian Saya Duplikat Disini Ya Kita Duplikat Lagi Saya Pindahkan Kesini Oke Ini Disini Satu Lagi Kita Simpan Disini Oke Saya Rasa Cukup Slide Kita Simple Tapi Tetap Menarik Ya Dari Variasi Warnanya Kuntung Tata Letak Daripada Image Atau Text Itu Sudah Cukup Menarik Jadi Kita Bersih Simple Dan Cantik Oke Kita Lanjut Ke Yang Ketiga Hatikan Ya Tekan Tekan Semua Bagaimana Saya Membuatnya Nanti Anda Tinggal Robah Robah Dengan Mudah Tentunya Karena Ini Templatenya Akan Saya Bagikan Gratis Oke Lanjut Ya Saya Akan Edit Dulu Ini Tentunya Kita Buat Seperti Ini Kemudian Kita Klik Kanan Saya Edit Point Saya Mau Kasih Point Disini Add Point Kemudian Saya Kasih Add Point Disini Tapi Yang Ini Saya Delete Point Ya Oke Seperti Itu Biar Kita Hilangkan Garisnya Ini Saya Kasih Picture Kita Kasih Gambarnya Oke Kita Pilih Gambarnya Yang Mana Yang Ini Saya Mungkin Contoh Ya Oke Seperti Itu Lanjut Ya Kita Copy Ini Variasi Di kanan Pojok Bawah Saya Copy Di sini Di sini Ctrl C Ctrl V Oke Seperti Itu Kemudian Saya Mau Buat Variasi Kita Buat Variasi Variasi Ini Gunanya Untuk Mempercantik Memperindah Slide Kita Kemudian Saya Pilih Gradient Saja Seperti Itu Saya Jom Dulu Saya Kecilkan Dikit Ya Oke Kita Buat Di sini Variasinya Oke Lanjut Kita Kasih Text Ya Saya Mau Buat Text Oke Insert Text Atau Kita Copy Saja Dari Sini Supaya Cepat Oke Saya Copy Saja Paste Disini Kemudian Saya Akan Atur Ulang Ini Rata Kiri Ini Juga Rata Kiri Kemudian Kita Oke Alignment Ke Kiri Rata Kiri Alignment To Left Oke Rata Kiri Sudah Seperti Ini Oke Saya Duplikat Lanjut Kita Duplikat Lagi Seperti Itu Untuk Mempercantik Boleh Kita Kasih Judul Judul Disini Judul Slide Ini Ukurannya Lebih Besar Tapi 24 Variasi Ini Solid Aja Text Option Solid Warnanya Hitam Oke Seperti Itu Kemudian Untuk Mempercantik Saya Akan Memberikan Icon Sebelah Kiri Ini Jadi Kita Kasih Icon Saya Mau Insert Icon Yang Sudah Saya Miliki Yaitu Ia Sini Coba Saya Pilih Oke Ya Seperti Itu Kita Kita Pilih Warna Ini Kita Coba Ya Warnanya Atau mungkin Warna Yang Abu Abu Saja Seperti Itu Terlalu Besar Oke Oke lanjut Kita Pilih Pilih Icon Yang Kedua Kasih Warna Abu Abu Juga Kita Kecilkan Ya Seperti itu Dan Satu lagi Yang Terakhir Kita Kasih Oke Seperti ini Janti Warnanya Kita Kejilkan Oke Sederhana Tapi Tetap Menarik Perhatian Saya Atur Ulang Ya Ini Sepertinya Kurang Enak Dilihat Oke Kemiringannya Ya Udah Cocok Seperti ini Ini Juga Saya Edit Point Kita Naikkan Saja Ke Atas Oke Seperti itu Kita Lihat Oke Ya Lihat Slide kita Kali ini Cukup Bersih Tetapi Tetap Dari Penampilan Warnanya Menarik Perhatian Ya Oke Jadi Seperti itu Walaupun Simple Tetapi Tetap Harus Menarik Perhatian Supaya Audien kita Tetap Fokus Ke Presentasi Kita Ya Oke Mas Bro Semua Sampai Disini Dulu Silahkan Nanti Download Template Ini Akan Saya Bagikan Secara Gratis Kalau Tidak Suka Dengan Warnanya Silahkan Diganti Dengan Warna Yang Lain Seperti Tadi Saya Membuat Warna Apa Penggantian Warnanya Kemudian Image Mau Diganti Silahkan Caranya Sudah Saya Sampaikan Tadi Template Ini Bagus Sekali Untuk Presentasi Apapun Untuk Peluang Bisnis Atau Peluang Kantor Yang Penting Saya Sampaikan Bahwa Inilah Presentasi Yang Cantik Simple Modern Oke Semoga Bermanfaat Bermagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax